Selamat pagi anak-anak Apa kabarnya pada pagi hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat Dan tetap semangat ya Bagi anak-anak yang masih daring Semoga bangunnya lebih awal juga Dan langsung mandi Sarapan dan mengejarkan tugas Atau mempelajari materi yang diberikan Oleh bapak dan ibu guru Oke anak-anak pada pagi hari ini Sebelum kita mempelajari materi Pada pagi hari ini Terlebih dahulu kita berdoa Demi nama Bapak Putra dan Bapak Kudus Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni Yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami Dari yang jahat Amin Demi nama Bapak Putra dan Ruh Kudus Amin Oke anak-anak kita berlanjut ya Ke pembelajaran yang ketiga Dari tema empat Kewajiban dan Hakku Subtema satu Kewajiban dan Hakku di rumah Nah dalam pembelajaran yang ketiga ini Ada tiga materi yang kita bahas Yang pertama itu memberikan tanggapan Dan saran sederhana terhadap suatu masalah Kedua perkalian dengan hasil yang sudah ditentukan Yang ketiga pola irama Ayo kita pelajari sama-sama Nah ini adalah pelajaran bahasa Indonesia Memberikan tanggapan dan saran sederhana terhadap suatu masalah Menanggapi masalah berarti Mengumumkakan komentar terhadap masalah Atau peristiwa yang terjadi Dalam menanggapi masalah Alangkah baiknya jika disertai saran Saran merupakan pendapat atau usulan yang dikemukakan untuk dipertimbangkan Nah ini adalah contohnya ya Contoh memberikan saran Ani di kamar sedang kebingungan mencari rautan pensilnya Kamar Ani sangat berantakan Banyak mainan buku dan barang-barang lain yang berserakan Kemudian ibu datang dan membantu Ani merapikan kamarnya Akhirnya Ani menemukan rautan pensil yang ia cari Ibu kemudian menasihati Ani agar rajin merapikan kamarnya Nah ini adalah saran yang diberikan ibu kepada Ani Nah dalam menyampaikan saran atau pendapat Kita harus menggunakan kata yang sopan dan halus ya Karena apa? Karena saran yang diberikan kita kepada orang lain itu Sangat bermanfaat bagi orang lain untuk melakukan perubahan yang positif Nah jika kita memberikan saran dengan bahasa yang kasar Tentunya dapat menyinggung perasaan orang tersebut Dan membuatnya tidak mau mendengarkan saran kita Dan membuatnya menjadi marah, tersinggung Dan tidak mau mendengarkan apa yang kita katakan Nah seperti itu Jadi kita disini harus menggunakan kata-kata yang sopan dan halus Untuk memberi saran kepada orang lain Ya anak-anak, seperti itu Oke berikutnya adalah pelajaran matematika Perkalian dengan hasil yang sudah ditentukan Nah disini Pak Dhani memiliki 200 buah jeruk dan 200 buah apel Dia akan memasukkan ke dalam sebah keranjang Keranjang tersebut hanya mampu memat 300 buah apel atau jeruk Nah coba tuliskan kemungkinan jumlah buah jeruk dan buah apel yang dapat masuk dalam keranjang tersebut Nah kita lihat disini ya Berikut kemungkinan jumlah jeruk dan buah apel yang dapat masuk dalam keranjang tersebut Ini kemungkinan ya anak-anak Nah nomor satu itu 150 buah jeruk dan 150 buah apel Nah apakah semuanya Hanya bisa masuk buah jeruk saja atau buah apel saja Lalu yang kedua 100 buah jeruk dan 50 buah apel Lalu yang ketiga Kemungkinan yang ketiga itu 50 buah apel dan 100 buah jeruk dan seterusnya Itu kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan ya anak-anak Memasukkan ke dalam keranjang tersebut Apakah buah apel atau buah jeruk lebih banyak Seperti itu Berikutnya seni budaya dan prakarya Tungan pola irama Pola irama ialah bentuk susunan ketentu panjang pendek Bunyi dan diam Setiap bentuk lagu mempunyai pola-pola irama yang berbeda Irama sebuah lagu terdiri dari beberapa pola irama Pola irama dapat satu Atau berupa pengulangan Atau dapat pula berbeda sedikit Bahkan bisa sangat berbeda Nah itu tentang pola irama Anak-anak bisa melihat Pola irama dalam lagu Ambilkan bulan kul Ya anak-anak disitu Ada nor angka Yang bisa anak-anak buat sendiri ya Berdasarkan pola irama Nah Anak-anak bisa berhati-hati Mandiri sendiri Dan Sebelum kita mengakhiri Pembelajaran pada Pagi hari ini Terlebih dahulu kita berdoa Demi nama Bapak, Putra, dan Tuhan Kudus Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah Wah tubuhnya Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Demi nama Bapak, Putra, dan Tuhan Kudus Amin Selamat pagi anak-anak Tuhan memberkati Selamat pagi anak-anak